Ketika masalah hadir secara silih berganti dan seolah-olah bertubi-tubi Maka tenanglah dan istirahat sejenak untuk mengatakan bahwa semangat akan hadir jauh lebih berapi-api Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhan wasahlan di channel keluarga bunai Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai syurga Amin amin ya rapal alamin Nah hari ini tuh bunai senang banget ya karena kedapetan taplak meja dari sahi.official Dia ini bahannya kayak anyaman bambu gitu atau kayak tiker tapi lebih tebal lagi Dan mudah banget dibersihin kalau ketumpahan seperti teh, kopi dan yang lainnya Aslinya sih warnanya nih jauh lebih gelap dari kamera bunai nih Kalau kamera bunai tuh agak terang banget kan ya Aslinya tuh warnanya tuh gelap bang Gelap dan cakep banget deh pokoknya ya Nah ini cocok banget bagi teman-teman yang punya meja tamu Kalau bunai kan punyanya meja belajar nih Jadi kayak bisa dua kalinya gitu ya Panjang banget coraknya cakep-cakep gak norak Ini kalau dipajang di meja tamu serius deh ya Cuma dikasih pot sama cangkir Wah ini tuh udah instagramable banget apa tuh bahasanya Salah gak tuh belibet gak tuh? Pokoknya cocok banget ditaro untuk di instagram Nah nanti bunai taro deh ya di instagram Untuk link pembeliannya bunai taro di description box Harganya juga pastinya Jangan kaget soalnya terjangkau banget nih Jadi jangan lupa percantik yuk langsung ruang tamu kamu Dengan taplak meja dari sakhi.official Oke deh di hari Rabu yang seru ini Bunai kembali ke vlog mengatur keuangan nih Ada seorang ibu pekerja dengan satu anak yang lagi kebingungan Karena setiap bulannya itu gak bisa bikin anggaran Dan bahkan terkadang sebelum gajian udah ludes Waduh siapa yang gajinya nih 5,8 koma Alias tanggal 5 udah koma Tanggal 8 udah koma Bercanda ya mamsia Mudah-mudahan meskipun gaji berapapun nih ya Kita gak pernah ngerasain koma di tengah-tengah bulan ya mamsia Mudah-mudahan akan selalu cukup sampai ke gajian berikutnya Sebelum masuk ke gajinya Ini ibu pekerja memiliki cicilan KPR 4.300.000 rupiah setiap bulan Dan cicilan bank 3.200.000 rupiah Menurut hemat Bunai Kalau cicilan 4,3 juta Dicicil selama 15 tahun Berarti harga rumahnya sekitar 500-600 juta rupiah Dengan DP pastinya di atas 100 juta rupiah Selain cicilan KPR Si ibu ini juga punya cicilan bank sebesar 3.200.000 rupiah per bulan Jadi total dari cicilannya sendiri aja udah 7.500.000 rupiah Sementara untuk gaji suaminya disini 6.500.000 rupiah Dan gaji si istri 4.500.000 rupiah Kalau di total 11 juta Wah sebelum masuk ke saran anggaran kita bedah dulu yuk untuk keuangan sehat Nah sebelum lanjut Bunai mengucapin terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa mendukung channel keluarga Bunai Senantiasa like, komen, positif dan subscribe Kalau berkenan langsung ya Share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya Kalau teman-teman atau para mams di luar sana yang punya saran Juga bisa langsung tulis di kolom komentar nih Misalnya Bunai Aku dulu pernah punya KPR Terus ternyata bisa aku lunasi lebih cepet Caranya bla 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 Wah boleh ya Karena berbagi informasi dan berbagi ilmu Itu gak bakalan rugi sama sekali Kita lanjut nih mams Kalau dilihat dari 11 juta penghasilan berdua Dengan cicilan 7.500.000 Ini udah di atas 65% Ibaratnya lampu lalu lintas ini bukan cuma kuning Tapi merah nih warning banget Karena udah ngabisin 65% dari penghasilan Jadi jangan heran Kalau misalnya nih setiap tanggal gajian belum datang udah habis Atau gak bisa bikin anggaran Yaps bener banget Karena 65% ini gak main-main loh Udah langsung ngelok Ngelok tuh bahasa Bunai apa ya Ngunci Ngunci duit kamu Ngunci penghasilan kamu Salah gak Bunai Setiap manusia berhak melakukan kesalahan Dan memiliki jatah untuk melakukan kesalahan ya Menurut Bunai Salah menurut Bunai Belum tentu juga salah menurut kamu nih Yang paling penting sih Kalau menurut Bunai Efek dari kesalahan tersebut tuh kita tanggung jawab Nah balik lagi ya Kenapa sih keuangan sehat itu hanya boleh cicilan maksimal 30% Jadi kalau dari 11 juta hanya maksimal kita bisa nyicil Itu 3 juta 300 ribu rupiah Tapi sayangnya disana di luar sana yang terjadi Para lembaga-lembaga peminjam Apa ya bahasa Bunai Lembaga-lembaga yang minjemin duit lah Notabene yang akan selalu bilang Bu gampang nanti kita bantu Bu gampang nanti kita upgrade Ya ngacak-ngacak slip gaji lah Ngacak-ngacak apa ya Kebutuhan kita lah Ditambahin komponen penghasilan Sehingga jadi approval itu pinjeman Kalau kita jujur-jujuran Ini nih gak boleh banget dikasih pinjeman Bank lagi sebesar 3,2 Karena dia udah melebihi 30% cicilan KPRnya Kalau bahasa Bunai Ma ya Kayak anak SD itu mau naik kelas Tapi nilainya pas-pasan Terus gurunya tuh kayak Aduh aku cukupin dimana nih ya Di kerajinan kah Atau di muatan lokal Pokoknya biar naik kelas Sama ya teman-teman Bagi teman-teman yang kalau minjam Selalu di-approve Ayo yuk cross-check lagi Jangan GR Kali aja di-approve-nya terpaksa nih Mohon maaf banget ya Bunai gak bermaksud menggurui Karena Bunai sebenarnya hanya ibu rumah tangga biasa aja ya Ini sekedar sharing ala-ala ibu rumah tangga Nah menurut Hemet Bunai Kenapa sih cicilan tuh hanya boleh 30% maksimal Dari penghasilan kamu Karena supaya kita memiliki kesempatan menabung Memiliki kesempatan untuk berinvestasi Dan mengembangkan modal Jadi dalam jangka waktu kita itu nyicil Kita tuh punya kesempatan untuk melunasi lebih cepat Kita juga punya kesempatan memiliki aset selain yang kita cicil Kita juga memiliki kesempatan untuk mengembangkan dana kita Gak hanya berfokus pada mohon maaf pelunasan cicilan yang sudah dibuat perjanjian sekian tahun gitu ya Nah itu kenapa cicilan bagi para pakar keuangan Hanya maksimal 30% Ini menurut Hemet Bunai ya Mohon maaf nih kalau salah Kalau teman-teman punya komentar lain boleh langsung tulis di kolom komentar nih Karena Bunai juga masih ya sama-sama belajar ya Nah apalagi paling penting selain mencicil ini Kita juga harus punya spare dana darurat Bahaya banget Kenapa? Karena yang namanya cicilan itu masih akan sulit dicairkan kalau butuh Contoh nih kita punya cicilan ABC Ya memang ada nilai yang naik ya Contohnya cicilan tanah, cicilan rumah Itu kan harganya akan terus naik ya Tapi kita gak punya dana darurat Sewaktu-waktu Naudzubillahimzalit gitu ya Amin amin cabang baby Saya lah cabang baby si Bunai Cabang bayi gitu ya bahasanya Bunai mah Suami dipecat Atau penghasilan tiba-tiba berkurang Nah si cicilan ini gak bisa langsung kan kita cairin Kalaupun dijual itu tuh masih belum apa ya Bahasanya yang namanya masih dicicil Penjualannya tuh bukan hak kita 100% Ya bahasanya mah area kekuasaan mah berbatas gitu ya Contoh misalnya nih kita mau jual rumah kita nih Laku harusnya 500 juta Cuma karena mama masih dicicil nih Ya otomatis ada lembaga yang akan juga mentaksir harga rumah kita Yang terpenting hutangnya lunas ya paling kita terima marginnya Gak sesuai yang kita inginkan Tapi balik lagi ya Setiap pribadi memiliki pilihan masing-masing dalam hidupnya Dan tugas kita adalah menjalani yang kita pilih dengan rasa tanggung jawab Dan menghargai setiap pilihan orang dengan rasa bahagia Dan selalu mendoakan untuk kelancaran urusannya Amin 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 Oke nih sebelum masuk ke saran anggaran ya Izinkan bun ai Sahela izinkan bun ai Kayak mau nyanyi aja sih bun ai Jangan-jangan denger bun ai nyanyi ya Nanti pada shock gitu ya Kayak dora emon denger si jayan nyanyi nanti Hentikan jayan Hentikan jayan Bercanda ya momsia Bercanda Jadi disini yang pertama Jika KPR masih 10 tahun ke atas Ini mohon maaf Sekali lagi silahkan diskusi kembali dengan suami Bunda ya lebih nyaranin take over pelan-pelan Beli tanah Nabung lagi Sedikit-dikit bangun rumah Karena Ya balik lagi nih nomor 2 Resikonya KPR mengandalkan gaji istri Sewaktu-waktu Yang namanya perempuan Mungkin nih ya Pengen resign Atau pengen lebih banyak di rumah Itu lebih beresiko Karena ngandalin bener-bener gajinya si istri kan Kalau yang ketiga Cicilan banknya selesai Langsung yuk dibagi Misalnya kan kemarin cicilan banknya 3,2 Nih 50% nya 1,6 untuk ditabung 50% nya lagi untuk investasi Sampai memiliki dana darurat Ini harus Karena punya cicilan ya Maksimal Eh mohon maaf minimal 12% dari kebutuhan bulanan Dan terakhir Jika kamu bisa mencicil 7 juta Harusnya bisa nabung 6 juta sih Emang bedanya tipis nih Kenapa orang nyicil semangat banget Karena keinginannya di depan Kalau nabung itu kan keinginannya masih dalam bayangan Jadi otomatis ya agak-agak gimana ya Maju mundur lah ya Kalau untuk nabung Kalau nyicil tuh pasti semangat terus Soalnya udah dateng keinginannya Oke deh untuk terakhir Disini untuk saran anggaran Bunai langsung aja ya Total penghasilan 11 juta Beban hutangnya 7.500.000 Berarti kita punya sisa gaji 3.500.000 rupiah Karena ibunya pekerja Ada satu orang anak Tinggal sama orang tua Otomatis kita akan memberikan kepada orang tuanya Sekali lagi bukan sebagai upah Tapi sebagai hadiah Disini bunai anggarkan Kasih orang tua 300.000 rupiah Untuk listrik 200.000 rupiah Susu anak 200.000 Pemper 100.000 Iuran kompleks 100.000 rupiah Bulanan 200.000 rupiah Beras 150.000 Nah ini yang paling penting ya Berdua harus tanggung jawab masing-masing Untuk anggaran transportnya Transport suami Transport istri Langsung dipisahin Kalau bekerja dua-duanya Jangan biasakan Ada sisa gaji Taruh di rekening Siapa yang butuh Langsung ambil Berbahaya Karena gak bisa didetek nih Siapa ya yang paling banyak Atau nanti setiap bulannya Kita gak bisa tracker nih Wah kamu ternyata sebulan Satu juta nih Bensin kamu berapa Jajan kamu berapa Seperti itu Jadi bahaya banget Khawatirnya nih Karena dua-duanya bekerja lagi Memiliki slip gaji Ini lebih mudah Untuk membuka Pintu-pintu hutang lainnya Jadi gak apa-apa Saat ini ada dua hutang besar Kita pelan-pelan Menikmati setiap proses Step by step Kita lunasi sedikit Demi sedikit Sambil kita berusaha Belajar Untuk mengelola keuangan Untuk urutan Mengelola keuangan Boleh ya Intip-intip Di video bunai Sebelumnya Jadi disini ada Transport suami 600 ribu Transport istrinya 600 ribu Untuk sayuran 600 ribu rupiah Bisa menggunakan Metode food prep Bisa juga bikin Meal plan Bawa bekel Wah pokoknya Berbagai macam Cara itu banyak Kalau memang kita Udah fokus Sama tujuan Jangan lupa juga Kekuatan Dan kemudahan Itu hanya milik Allah Maka ketika Masalah itu hadir Deketin Yang punya kekuatan Dan kemudahan Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Nah Udah ditotal nih Sama bunai Sisanya itu 350 ribu rupiah Bisa langsung Masuk ke komponen Sedekah 100 ribu Jalan-jalan 100 ribu Dana darurat 150 ribu rupiah Karena dua-duanya bekerja Otomatis nih Harus ada Apa ya Nilai lebih Yang dibayarkan Untuk anak-anak Menggantikan Kebersamaan Yang mungkin Mohon maaf banget 24 jam Gak full Jadi boleh ya Untuk jalan-jalan Nah Satu tips lagi Untuk suami dan istri Boleh pakai Metode mingguan Jadi yang 600 ribunya itu Dibagi per minggu Untuk belajar Lebih mudah lagi Dalam memulai Membuat anggaran Oke Itu aja Untuk vlog hari ini Mudah-mudahan Bermanfaat Jangan lupa like Comment dan subscribe Sampai jumpa Di video bunai selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh